Welcome back to Tagar Techno, channel yang membahas seputar gadget dan teknologi. Aikas adalah salah satu produk rokok elektronik atau e-cigarettes yang diproduksi oleh Philip Morris International, di mana produk ini dirancang untuk memberikan pengalaman merokok tanpa harus membakar tembakau, yaitu dengan cara memanaskan tembakau menggunakan sistem yang ada di dalam dua produk ini. Untuk tahu sistem pemanasnya seperti apa, tonton terus sampai selesai biar kalian nggak ketinggalan informasinya. Oke, dan ini dia produk dari Aikos Ilumawan-nya. Di sini Aikos Ilumawan memiliki lima varian warna, yaitu ada Pebble Beige, ada Pebble Grey, ada Azure Blue, dan yang kita punya di sini ada Sunset Red dan juga Moss Green. Oke, langsung aja kita buka produknya. Dan ini dia device dari Aikos Ilumawan-nya. Di sini kita mendapatkan device-nya, dan juga ada Kabel Charger, di sini dengan Kabel Charger Type-C to Type-C, dan juga kita mendapatkan beberapa kumpulan Manual Book-nya. Oke, langsung aja kita bahas untuk Aikos Ilumawan-nya. Di sini Aikos benar-benar menunjukkan Aikos Ilumawan merupakan seri yang benar-benar pocket size dan ideal on the go ya. Di sini dia memiliki tinggi kurang lebih 121,6 mm, dan juga lebar dengan 30,6 mm. Dan beratnya, bukan dikira-kira ya. Untuk beratnya data yang sendiri adalah 68,5 gram, dan untuk charging port-nya di sini adalah charging Type-C. Dan untuk kapasitas baterai dari Aikos Ilumawan sendiri, ya ini sebesar 1728 mAh. Untuk temperatur operasionalnya sendiri, saat pemakaian itu dari 0 sampai dengan 40 derajat Celcius. Dan Aikos sendiri memberikan garansi gadget selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Dan untuk stick refill-nya, di sini untuk Aikos Ilumawan berbeda dengan Aikos yang sebelumnya, di mana kita harus membersihkan device-nya. Kalau untuk Aikos Ilumawan sedikit berbeda, karena di sini kita tidak perlu membersihkan device-nya. Dan dia menggunakan stick yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu kita menggunakan stick by Terea. Di sini yang bisa kalian dapatkan di toko retail Aikos ataupun di beberapa minimarket terdekat. Oke, kita lanjut ke cara penggunaan dari Aikos Ilumawannya. Di sini terdapat sebuah satu buah tombol atau button. Dan di sini ada LED bar untuk indikasi dari baterai tersebut dan dalam waktu penggunaan Aikos Ilumawannya. Untuk mengaktifkannya, kalian cukup hold selama 4 detik. Di sini dia akan nyala, dia akan fiber. Ini akan nyala. Di sini menunjukkan indikator baterai sisa 3 bar. Di sini ada 4 bar. Kalau full di sini 4 bar. Dan untuk Aikos Ilumawan ini, dia bisa digunakan dalam kondisi full charge. Itu bisa digunakan untuk 20 head stick-nya Terea. Itu bisa dipakai 20 kali. Dan untuk satu stick, kalian bisa memakan durasi kurang lebih antara 15 kali puff atau dalam kurun waktu 5 menit. Tergantung mana yang lebih dulu dicapai. Oke, kita langsung untuk penggunaannya. Di sini ada lubang untuk memasang stick dari Terea-nya atau heads dari Terea-nya. Di sini kita ambil dulu. Di sini gue menggunakan Terea Purple Wave. Ini yang mentol. Oke. Untuk penggunaannya. Kita tinggal masukkan. Ini jangan kebalik ya. Ini ada titik-titiknya. Yang ada tulisan Terea-nya. Itu bagian atas. Bagian bawah. Bawah ada sponsnya. Di atas ada sponsnya. Kita tinggal pasang. Seperti ini. Kalian hold. Selama 2 detik. Nah, dia akan memulai untuk memanaskan heads dari Terea-nya. Kita tunggu lagi. Kalau dia sampai... Kita tunggu lagi sampai dia benar-benar selesai memanaskan. Dia akan vibrate lagi. Dan nanti indikator akan full. Nah, ini sudah vibrate. Dan ini indikatornya full. Berarti ini kalian sudah siap untuk menggunakan Icos ilumawannya. Kalian tinggal puff aja. Mana tadi buluan antara 15 puff atau 5 menit. Oke. Di saat kalian sudah mendekati 15 kali puff atau dalam kurun waktu 5 menit. Icos akan memberikan satu sinyal yaitu dengan satu kali getaran. Itu akan menunjukkan di mana kita tinggal sisa antara satu atau dua kali puff lagi sebelum Icos benar-benar mati. Dan di sini kalau yang dipunya gue udah benar-benar mati ya. Dia udah nggak bisa digunakan lagi. Dia cuma menunjukkan indikator dari baterainya. Oke, just info buat kalian pengguna Icos yang pertama kali kalian mungkin akan merasakan beberapa perbedaan dari penggunaan tembakau konvensional lainnya. Oke, untuk kalian yang baru aja mau pindah dari rokok konvensional ke Icos. Gue ngasih beberapa masukan karena Icos itu sedikit berbeda rasanya dari tembakau konvensional lainnya. Kalian akan merasakan perbedaan itu selama kurang lebih 1-3 stick ya. Kalian akan merasa akan menerka-nerka nih gimana sih sebenarnya rasa tembakau-nya. Tapi pada saat kalian sudah masuk ke stick yang keempat atau kelima. Kalian mungkin akan merasa familiar dengan rasa dari si Icos tersebut. Kenapa seperti itu? Dalam penggunaannya Icos ilumawan menggunakan head control teknologi yang diklaim dapat mengkontrol suhu dan menghindari pembakaran. Yang dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti tar dan karbon monoksida yang terdapat pada rokok tradisional. Dari sistem pemanas head control teknologi tadi disupport juga dari sistem pemanas yang ada di dalam Terea. Itu ada di tengah-tengah sini. Mau tahu seperti apa nanti akan gue bedah juga di sini dan kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, seperti yang gue janjiin tadi kita akan membahas bagaimana sistem pemanasan yang dilakukan oleh Terea itu sendiri. Di sini kalau kalian lihat di sini di bawahnya itu terdapat busa. Jadi tambah kawe yang nggak ada, nggak kelihatan ya. Di sini juga full tertutup busa. Oke, full tertutup busa. Ini dia. Coba kita akan buka, kita patahkan ya. Ini akan patah di mana nih. Oke, ini filter yang pertama. Mungkin ini alasan kalian butuh waktu untuk beradaptasi dengan testnya Terea itu sendiri. Ini filter yang pertama. Terus yang kedua ini juga ada filter. Coba gue patahin lagi ya. Yes. Di sini ada filter. Oh, ini filternya bolong. Ini ada filter lagi. Filter pertama. Filter kedua. Ini tembakaunya sepertinya yuk. Kita patahkan lagi ya. Oh, ini filternya lagi nih. Buat nahan. Ini buat nahan tembakaunya di dalam. Jadi ada satu, dua, empat bagian. Ini tembakaunya. Coba kita keluarkan tembakaunya. Oke, ini olahan tembakaunya. Oke, kosong. Oh, dan ini dia. Ini dia yang mensupport sistem pemanasan yang dilakukan di dalam Tereanya. Oke, ini dia seperti lempengan tembaga. Oke, disini lempengan yang mensupport penggunaan head control teknologi tadi yang di dalam Icos-nya. Ada empat bagian dari satu head stick Terea. Dan ini tembakaunya. Oh, bosong semua ya. Dan ini tembakaunya bisa kita lihat disini memang full terpanaskan ya. Disini terlihat ada warna hitam yang mengindikasikan dia telah dipanaskan. Oke, mungkin ini sedikit yang bisa gue share ke kalian bagaimana penggunaan atau sistem yang ada di dalam head stick Tereanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal kelebihan dan kekurangannya. Meskipun diklaim sebagai alternatif yang lebih aman dari rokok tradisional, masih terdapat kontroversi mengenai efek kesehatan penggunaan produk seperti Icos ilumawan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa produk-produk e-cigarettes dapat mempengaruhi kesehatan paru-paru dan sistem kardiofaskular. Oleh karena itu, kalian perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efek jangka panjang dari penggunaan produk ini. Oke, untuk kelebihan dari penggunaan Icos ilumawan sendiri, menurut gue Icos ilumawan sendiri itu cenderung tidak ada asap dan juga bau yang menyengat seperti yang terdapat pada rokok tradisional lainnya. Sehingga bisa kalian gunakan di tempat-tempat umum tanpa menimbulkan gangguan bagi orang-orang di sekitar kalian. Oke, selanjutnya dalam penggunaan Icos ilumawan, baterai bertahan cukup lama di mana kalian bisa menggunakan kurang lebih sampai dengan 20 headstick. Di mana ini cukup banget buat kalian gunakan dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, penggunaan headstick yang terbatas sehingga perlu kalian mengganti headstick jika sering digunakan. Ya, kalian tahu sendiri tadi dalam satu headstick itu antara 15 kali puff atau 5 menit penggunaan. Jadi kalau kalian yang cukup aktif atau penggunaannya pada saat kalian nongkrong, ini tuh cukup. Selanjutnya dalam penggunaan Icos itu sendiri, ini cenderung dalam kategori mahal di mana dalam jangka panjang karena kalian harus membeli headstick atau refillnya dari CTRL tersebut. Oke, selanjutnya untuk penggunaan Icos sendiri tidak sepenuhnya aman dan masih mengandung risiko kesehatan seperti produk isgrade selainnya. Namun penting juga untuk diingat bahwa setiap individu memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda dalam merokok atau menggunakan produk isgrade sendiri. Oleh karena itu penting untuk mengevaluasi ulasan dan informasi yang ada serta konsultasi dengan dokter atau ahli kesehatan sebelum mengkonsumsi atau menggunakan produk ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa kalian support terus channel kita dengan cara subscribe, klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan atau kalian rekomendasikan untuk video ini. Cukup sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Bye!